Lalu pemirsa seperti apa proses rekapitulasi suara real count di sejumlah daerah. Nah kita sudah terhubung dengan reporter TV One, Wan Asari di kantor KPUD Sumatera Utara. Kemudian ada Firda Jumardi di kantor KPUD Sulawesi Selatan dan juga rekan kami Zainal Asari yang ada di KPUD Jawa Timur. Kita akan rekan-rekan terlebih dahulu, kita akan dengarkan bagaimana laporan dari rekan kami Wan Asari yang ada di Medan Sumatera Utara. Silahkan Wan Asari. Ya putri dan pemirsa, persisnya saya berada di kantor KPU Kota Medan dan terkait dengan tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Medan. Besok persisnya Sabtu pada pukul 9 pagi, proses penghitungan suara telah mulai dilakukan di tingkat PPK atau kecamatan. Dari 21 kecamatan yang tersebar di Kota Medan, ada 5 kecamatan yang secara resmi telah memberitahukan kepada pihak KPU Kota Medan untuk dilakukan penghitungan suara pada besok. Untuk tahapan ataupun masa penghitungan suara di tingkat PPK ini dimulai pada besok hingga pada pekan pertama Maret mendatang. Dan kelima kecamatan yang akan mulai melakukan pemungutan, maksud kami penghitungan adalah yaitu kecamatan Medan Kota, kecamatan Medan Denai, kecamatan Medan Tembung, Medan Sunggal, dan yang terakhir adalah Medan Petisa. Dan dari total sebanyak 6.933 TPS yang tersebar di Kota Medan, ada 2 TPS yang harus dilakukan pemungutan suara ulang. Satu TPS yang berada di kecamatan Medan Petisa dan satu TPS lainnya berada di kecamatan Medan Johor. Ada pun menurut pihak KPU Kota Medan mengapa pemungutan suara ulang ini harus dilakukan, yaitu dengan alasan karena kekurang pahaman petugas KPPS yang menerima KTP tanpa dokumen pendukung lainnya kepada warga ataupun pemilih yang ketika tanggal 14 kemarin melakukan ataupun memberikan hak suaranya. Selain itu pemirsa bila kita mengupdate data ataupun real count yang berlangsung ataupun real count yang data yang kami peroleh dari situs kpu.go.id yang terupdate pada pukul 9 malam tadi Untuk pemilihan pilpres di urutan ataupun paslon pertama pasangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar menempati ataupun persentase suaranya berkisar 38,24 persen. Sementara untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran persentase suara yang diperoleh di tingkat KPU Kota Medan yaitu 47,36 persen. Sementara untuk pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan 14,4 persen. Dan persentase ini diperoleh dari total hampir 50 persen ataupun 44,58 TPS yang tersebar di Kota Medan. Menariknya adalah meskipun paslon nomor urut 3 menempati secara persentase berada paling kecil tetapi untuk partai PDIP justru menempati posisi pertama di Kota Medan. Putri Baik Baik